So guys, jadi sebelum kita lanjut, aku mau kasih tau kalian sebuah aplikasi yang bagus namanya GetContact guys Aplikasi ini bagus banget karena kalian bisa tau, bisa kepoin nama kalian itu ditulis pake nama apa Dikasih julukan apalah, seperti ini ya, misal gue ya, gue dikasih nama apa ini Dian, Dian GetLombok, Nejapan, Dian Lombok, Nawar Sadis Nawar Sadis, siapa ya gak sih, gue nama Nawar Sadis nih Kalo inget-inget sih dulu pernah whatsappin orang-orang yang pengen beli barang online Jadi barang online seperti komputer tuh aku suka nawarnya dari harga 10 juta, nawarnya 2 juta Makanya mungkin dikasih Nawar Sadis ya nama aku ya Dian Keribu, Anjad Dian Keribu Dian Surf Dian Surf tuh mungkin waktu itu suka main surfing ya Ya seperti itulah guys Kalian juga bisa langsung mengeblok orang-orang yang suka spam-spam kalian ya Yang suka nilpon isong-isong per kali-kali gitu Itu langsung kalian buang, langsung kalian singkirkan ya Karena aplikasi ini sudah dilengkapi dengan spam protection guys So orang-orang yang berusaha buat ngerjain, mau gangguin kalian tuh otomatis sudah langsung kalian bisa block men Oke Dan orang-orang yang nilponin kalian tuh yang kalian gak tau namanya yang gak, yang nyepam lah pokoknya tuh kalian bisa tau datanya otomatis guys Gak bagus kan Jadi kalian tau siapa yang gangguin kalian selama ini Pokoknya kalian download lah aplikasi ini bagus banget Bagus banget yang suka nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge orang Oke Langsung ada di deskripsi Halo semuanya, selamat malam Kita cerita sedikit tentang pengalaman kerja lagi ya tapi bentar dulu gue setting lampu nasib di sepeda gue so semuanya beginilah suasana suasana menjelang mau malam jadi sekarang udah pukul 7 tadi waktu lembur jam 7 pulang kerja jam 5 tapi lembur 2 jam sampai jam 7 sekarang kan musim panas jadi sebenarnya mataharinya lama tenggelam jam 7 masih lah seperti itu kalau seandainya ini musim dingin jangan kan jam 7 jam 5 pun jam 5 pun setengah 6 udah gelap sekali matahari udah tenggelam beginilah suasana di sekeliling pabrik ini sepeda gue ini lampu gue ini lampu gue beli kemarin harganya 300 ribu di belikan buat istri gue nanti lo pulang nanti kegelapan nanti lo gimana-mana lo lihat muka gue gak gelap ya karena nanti nanti kalau udah nyampe rumah kita cerita sedikit tentang gaji gue ya gue sebenarnya udah dapet gaji ya udah dapet gaji karena tapi gaji cuman satu hari kerja cuman satu hari kerja dapet gaji berapa jumlahnya berapa jumlahnya ayo berapa ayo kita lewat ini jalanan ini gelap jadi jalanan ini melewati kuburan ada kuburan di pojok sana tapi kuburan sini itu didesain bagus sekali ya sampe gue gak tau kalau itu kuburan astaga kunci rumah gue ketinggal ya rasa gue pake pombol timoci tinggalan di lokal kunci rumah oke sekarang gue mau ceritakan semua pengalaman gue selama kerja di perusahaan yang baru ini jadi hari ini udah 2 minggu aku kerja di perusahaan tuh banyak hal yang aku alami selama bekerja disana alhamdulillah ada 4 hal yang mau aku sampaikan ke kalian tentunya jadi kerja disana itu rasanya enak kerjaannya gak berat gak berat cuman banyak gak gak seperti di bayangan sebelumnya kan aku basicnya last aku pikir nanti bakalan kerjanya di last tau-taunya kalau taunya disana itu megang mesin terus disana kan jadi ini jadi suatu challenge atau tantangan buat aku buat belajar mesin karena selama ini pengen banget belajar mesin jadi aku disuruh ngebage ngebage kecil-kecil kayak gini kayak gini kayak gini gue kerjain kecil-kecil gini banyak ada yang beginilah variasi ya ya gimana ya kerja sekarang udah bisa bisa diajarin langsung bisa cuman untuk ngafal lama sama hari ini bikin apa besok ngirim apa itu belum gue belum terlalu paham ya masalah orang-orangnya disana juga baik-baik orang-orang di perusahaan orang semuanya baik ramah bosnya ramah anak bosnya juga ramah baik sama aku yang sering gangguin main-main sering ngobrol anaknya baik ya ada dua orang jadi dalam perusahaan ini dua orang ini seperti tiga orang sama anaknya sendiri bosnya ini percaya banget sama ini jadi sudah diberikan wawenang lah ya sama dia so aku akrab sama yang tiga ini bisa dibilang tangan kanannya bos dan anaknya bos aku akrab sama yang tiga ini mereka ini baik sekali karakternya anaknya bos ini suka main-main bercanda gitu kan ya namanya anak bunda yang atas ini orangnya cool santai baik ramah pinter yang kenji sang ini lucu juga sering ngajarin ya baik kalau pergi makan kalau setiap jam makan siang aku diajak aku tuh gak makan bareng sama yang rami aku gak makan bareng sama karyawan yang lain tapi sepertinya sih pengen makan bareng karyawan yang lain cuman kan aku tuh kan dibikinin obentu sama istri dibikinin sambal terasi jadi selama kerja disana itu kalau makan siang tuh aku gak berani buka tutup tutup merah tuh takutnya nanti mereka kaget sama bau terasi ini bau apa ini tiba-tiba ini semenjak ada ini kok bau nah aku gak berani begitu so pas pertama makan sama mereka di ruangan aku tuh cuman makan ayam terong bakar sama sayuran tapi tanpa sambal aku mau buka aku malu nanti aduh gimana selama dua hari aku tahan kan hari ketiga aku tuh makan di bawah misah sendiri makan sendiri di mesin terus aku didatengin sama si kenapa kenapa lo makan sendiri disini katanya gak apa-apa kok aku bilang makan aja di atas gak apa-apa katanya aku jawab gimana ya nanti kalau udah akrab baru makan disana gak apa-apa santai sama aku aja katanya kenapa emang kalau makan di bawah gak boleh ya enggak nanti kan kan lo kesepian kalau makan di bawah ayo udah main makan di atas yaudah besok makan lagi gue masih aku tutup sampel terasi itu akhirnya aku jujur ke dia gue bilang pai sebenarnya aku tuh ada bawa sambal sawos tapi bautnya itu nyengat banget mungkin kalau orang jepang yang nyium takutnya gimana-mana istriku aja gak kuat sama bautnya bilang apalagi orang baru kayak gini masuk sih katanya oh berarti bukan hal lainnya besok kasih tunjuk aku besoknya aku kasih cium baut rasin enggak apa-apa kok wah gue di hati paling awal aja lu bilang gak apa-apa gue bilang yaudah kalau lu gak mau makan bareng sama semua kita makan di tempat lain jadi dibikinkan aku khusus tempat makan divisah sama yang lain jadi ada ruangan di sebelah itu yang makan sama aku tuh aku berdua doang sama atsi kadang si Kenji juga dateng buat makan disana setiap hari makan siang disana bertiga aja terus makan pernah aku kasih makan bos nyicip makanan Indonesia seperti pelala ayam pindang itu aku pas makan ternyata dia suka cuman kan karena aku masih baru di perusahaan tidak mungkin aku langsung record mukanya rekam bikin video kan jadi harus tahu karakter masing-masing dulu kalau udah akrab banget kayak di mihara itu kan nanti bisa aku bikin videonya sebenarnya gampang gampang saja sih tapi tunggu waktu ya so semenjak aku masuk disini tuh ada senpai ku yang di atas aku sudah kerja 7 tahun banyak ngajar aku selama 2 minggu dia kerja bareng aku dia yang bimbing masih tahu semua dan ternyata kemarin dia berhenti ya dan aku kaget wah gue masuk dia berhenti gue pikir alasannya kenapa kamu berhenti kira-kira aku masuk ya pikir gitu enak kan dia berhenti tiba-tiba ngomong ngobrol ya masalah dia pengen ngejar impiannya katanya kayaknya 7 tahun di perusahaan ini udah dapet ilmu banyak pengen mencoba yang lain katanya ya yaudah kalau gitu makanya marah malam kita udah makan terpisahan sama dia padahal gue udah enak nyambung kerja sama dia tiba-tiba berhenti sedikit down tapi tetap harus ada si oh ya si Atsushi ini bilang kan aku kasih tau kalau aku nge youtube sama dia dia bilang oh lu nge youtube ya iya ulang jangan kasih tau yang lain ya dia yang tau itu aku Atsushi sama Kenji jadi pas dia nonton video itu step pulang dia nonton setiap ketemu dia bahas video ternyata dia nonton videoku yang dimihara di perusahaan sebelumnya dia gimana cara aku akrab sama bahwa aku gak perlu jelasin siapa diriku gimana cara aku bergaul di perusahaan kan jadi dia tambah care baik sama aku respect sebelum dia kenal tau youtube selama beberapa minggu dia gak tau youtube dia memang baik orang sama aku care respect selalu ngasih tau baik jagain aku aku kasih tau youtube aku karena dia baik dan aku percaya dan kasih tau youtube terus dia bilang gini eh kalau orang islam tuh shalat ya berat 5 kali katanya ya kok lu tau bilang ya aku tonton video lu bilang yang dimana yang di perusahaan sudah bilang gini kalau lu mau shalat kasih tau aku jam shalat lu terus nanti aku siapin tempat dimana kamu shalat wih langsung gue senengat baik banget ya terima kasih langsung nantinya dia aja aku pergi mancing nanti kita pergi mancing bareng di danau yang terbesar di depan nanti aku pergi mancing bertiga mantap terus masalah jam kerjanya disini tuh memang panjang kerja jam 8 pulang jam 5 itu normal ya cuman di perusahaan ini super super sibuk jadi kita diwajibin pulang jam 7 sehari itu wajib lembur 2 jam tapi kalau gak kuat boleh gak lembur cuman bagi tenaga kensuse anak-anak muda yang kuat stronger pengen nyari uang banyak gue rekomend banget perusahaan karena lu mau lembur sampai jam 10 tiap hari gak dimarahin silahkan lembur sampai jam 10 9 bebas tapi minimal 2 jam gue sampai wah apa gue bisa lembur 2 jam malam pulang nanti edit video juga kan tapi seminggu pas disini tuh masih belum ya tapi sekarang sudah mulai lembur kan seperti lu lihat video gue tadi pulang malam jam 7 ini musim panas apalagi musim dingin nanti tambah gelap jalanan pulang lembur 2 jam mau pulang jam 6 enak jam 7 jam 7 mungkin nanti lebih nambah nanti tapi aku usah jam 7 aja cukup body body is important kesehatan so waktu masuk pertama itu aku langsung dapat gaji gaji pertama aku dapet ternyata tutup bukunya tanggal 20 aku masuk kerjanya tanggal 20 terima gajinya tanggal 28 kok cuman segini ternyata tutup bukunya 20 gajiku cuman sehari waktu itu ya langsung dapet gaji cuman gak terlalu besar ya lumayan lah isi dapur buat makan kita gajinya ya alhamdulillah lumayan lah sebenarnya kalau dibilang youtube sama kerja di perusahaan cuman kenapa aku itu harus masuk di perusahaan sini kenapa orang bilang lebih baik lo youtube dapet uang banyak disini tuh ya kalau kita masuk perusahaan asuransi kesehatan kita dapet apa ya tanggungan tanggungan pajak selama hidup di jepang juga dibayarin perusahaan gitu kan jadi enak gak mesti bayar yang lain lain jadi bisa terminimalis ya jadi uang yang kita terima itu juga gak terlalu banyak yang penting kita aman so kalau mau minjem uang atau nyewa rumah kita jadi pegawai di pabrik kita dapet nyewa gampang kalau lo kerjangan lo ngeyoutube terus mau nyewa rumah gak dikasih syarat ketentuan kan ada masa youtuber mau sewa rumah belum tentu gajinya jelas kan turun naik gitu dia gak akan percaya kalau kita udah di pabrik atau kerja seperti ini percayalah tukang sewa rumah dan aku basicnya waktu datang ke jebang memang kerja di pabrik jadi kulit pabrik ngelas yang kotor kotor ngeyoutubenya itu setelah beberapa tahun ini baru kan ngeyoutube jadi aku basicnya gak mungkin ninggalin pabrik hanya demi youtube jadi mau gak mau aku harus kerja di pabrik karena aku tujuan di jepang memang kerja kerja di mana-mana kan bisa mainnya disini aku kerja di pabrik karena jiwaku udah di pabrik kerja kerja keras dan image nya itu jepang orang pekerja keras jadi kalau aku udah ngerasa di pabrik kerja walaupun gaji gak terlalu besar tapi ngerasa keringat yang keluar itu makan pakai uang hasil keringat kerja di pabrik seharian itu puas rasanya memang sih di youtube youtube adalah lumayan lah cuman kan beda saja rasanya bayangin kalau nge-youtube saja hidup gak teratur mau tidur jam berapa bebas mau bangun jam berapa bebas makan gak teratur tapi semenjak masuk pabrik bangun pagi rajin makan 3x sehari sholat nya bisa jam waktunya pas terus badan bisa gerak gitu kan jadi kita bisa menikmati ya ya tapi ada yang sukanya nge-youtube juga boleh yang suka pabrik terserah sih tapi kalau aku sih memang begitu nanti bilang ke mertua suamimu gak kerja suamiku youtuber loh kayak gimana ya gitu ya suamiku kerja di pabrik oh kerja apa di sini oh pekerja keras ya kan adalah ganteng rasanya hardball dibanggal lah dikit ya kalau dibilang seperti jadi itu saja cerita dari ku alhamdulillah perusahaan ini bagus nanti kedepannya makanan indonesia dan video yang lain-lain tentang perusahaan tentang kerjaan ya itu saja dari gua hope you enjoy watching this video and see you di next vlog walaikum